Intro Cuaca mendung yang menyelimuti kota Muntilan Magelang Jawa tangan Sabtu pagi tidak menghalangi semangat keluarga besar SD Marsudiri Ni Muntilan Untuk membatik bersama Bertempat di halaman sekolah setempat, siswa, guru dan wali murid tampak antusias mencoba membatik Dengan menggunakan canting pada kain kanvas sepanjang 75 meter Ini menjadi satu hal baru bagi siswa-siswa SD Marsudiri Ni Maka tak heran jika antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan tersebut sangat tinggi Berbagai motif batik digoreskan oleh mereka, salah satunya adalah motif bunga Kepala Sekolah Dasar Marsudiri Ni Muntilan, Suster Theodorin OSF mengatakan Acara ini sengaja dikelar, selain untuk mengenalkan batik pada siswa Juga untuk membentengi mereka dari dampak negatif perkembangan zaman yang begitu besar Pasalnya kemajuan teknologi dan perkembangan zaman jika tidak disikapi dengan bijak Maka bisa menyebabkan anak lupa akan budaya bangsanya sendiri Oleh karena itu acara ini diharapkan mampu membentuk karakter siswa sesuai karakter bangsa Indonesia Kami kebanyakan dari sekolah sini dan kami mengundang adik-adik TK di sekitar kami Untuk itu bersama-sama memperkenalkan membatik atau nyanting dari sejak kecil Harapannya kami semoga dengan membatik ini Anak-anak semakin mencintai budaya dan juga mereka semakin mengenal atau memperbuat karakter mereka Untuk memulai rasa mereka dan juga untuk memelihara budaya Indonesia Sisanya kalau misalnya pakai kuas itu gampang kering Kalau misalnya pakai canting itu takut menanggung tangan Teman-teman bisa mengantik bareng habis itu dan mendalami karya seni rupa keting Tidak hanya diikuti oleh siswa SD setempat Acara ini juga melibatkan anak-anak TK di sekitar Muntilan Serta mengajak wali murid untuk bergabung memeriahkan acara menyanting ini Salah satu wali komite sekolah Susanto Sadewo sangat mengapresiasi kegiatan tersebut Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta siswa terhadap warisan budaya asli Indonesia Dan melestarikannya sehingga tidak tergusur oleh perkembangan zaman Karena patik ini sudah mendunia Jadi bukan hanya milik bangsa dikasih itu Tapi sekarang kembangkan aset dunia Karena harapan kami sungguh sangat besar Pada generasi anak-anak ini Di mana mereka juga sudah menjadi generasi milenial Tapi jadi generasi milenial yang sungguh-sungguh cinta terhadap budayanya Dari Magelang, Jawa Tengah Ahmad Fahrizal, Jogja TV Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya